Serial 7 Senjata Seri 6 Kuda Binal Kasmaran Jili 17 Bab 17 Lan Lan bertanya, coba katakan, apakah kau ini gadis jelek Hiang Hiang geleng kepala? Kalau kau anggap dirimu cantik dan elok, kenapa tidak kau perlihatkan kecantikanmu di hadapan mereka? Apakah air mati masih membasahi pipi, pelan Hiang Hiang membaringkan jenazah Tio Gong Chu di lantai, lalu berdiri dan maju beberapa langkah ke depan, dengan gaya yang mempesona, pelan-pelan ia mencopot pakaian satu per satu hingga tubuhnya telanjang tanpa selembar benang melekat di tubuhnya. Dalam keadaan telanjang, sebagai gadis terhormat, bugil di depan umum, sudah tentu gerak-geriknya tidak enak dipandang mata. Tapi postur tubuhnya memang indah, montok semampai dan menggiurkan, payudaranya tumbuh tegak, montok lagi padat dan kenyal, pinggang yang ramping, pinggul nan bulat besar, pahanya yang jenjang mulus, tidak setiap laki-laki bisa menyaksikan tubuh semulus dan seolok ini. Lan Lan juga perempuan cantik, namun ia pun kesem-sem melihat kemontokan Hiang Hiang, katanya kemudian, bagaimana, cantik tidak dia cantik sekali, Ling Leong Siang Kiam menjawab bersama. Coba kalian perhatikan lebih seksama, kami puas melihat tubuhnya, tapi kami juga ingin melihat tubuhmu, ucap Ling Leong Siang Kiam bersaudara dengan tersenyum nakal. Lan Lan pun tertawa manis, usiaku sudah tua, seperti nenek-nenek, tubuhku tidak bagus untuk dipamerkan, tapi kalau kalian ingin menyaksikan, ya, aku, kepalanya menunduk, jari-jarinya mulai membuka kancing. Dalam kancing bajunya ini tersimpan senjata rahasia yang lihai lagi ganas. Namun sebelum senjata rahasia dalam kancing menyerang musuh, pedang Ling Leong Siang Kiam bergerak lebih dulu. Bahwasannya kedua bersaudara cebol ini tidak lagi memperhatikan tangan Lan Lan yang membuka kancing, karena sedikit curiga, jago silat yang banyak pengalaman ini segera bersiaga. Lan Lan menghala nafas, agaknya aku keliru menilai kalian, dari yang cebol sampai yang gede, dari tua sampai muda, laki-laki yang ada di pendopo ini semua bukan pejantan, agaknya kalian sudah dikebiri oleh tua bangka laknat itu, karena sudah telanjur, terpaksa Lan Lan tetap menyerang dengan senjata rahasia yang tersembunyi dalam kancing bajunya. Namun dengan mudah senjata rahasianya disampuk jatuh oleh pedang Ling Leong Siang Kiam. Ling Leong Siang Kiam adalah saudara kembar, lahir dan batin bersatu padu, katakanlah duit tunggal, maka permainan Kim Gin Siang Kiam, sepasang pedang emas dan pelak, saudara kembar ini amat rapat, ketat dan lihai. Dalam menghadapi keadaan yang kritis ini, Lan Lan dipaksa menampakkan diri sebagai jago kungfu yang tidak lemah kepandainya, gadis ini memang pandai silat, namun menghadapi rangsekan sepasang pedang emas dan pelak saudara kembar cebol ini, ia terdesak di bawah angin. Hanya beberapa gebrak saja, sanggul kepalanya tersampuk lepas, pedang emas menyilaukan seperti membelit tubuhnya, sementara cahaya pedang perak beberapa kali hampir menusuk bolong leharnya. Namun Lan Lan terus bertahan dan melawan sekuat tenaga meski napasnya sudah mulai ngos-ngosan. Karena kewalahan dan terdesak, terpaksa ia berteriak minta tolong, Xiaoma, lekas bantu aku, Xiaoma ingin menolongnya, dalam beberapa gebrak tinjunya sudah berulang kali mematahkan serangan kakek penyapu kembang yang timpang, Tapi pipa changklong pokkan selalu mengacau dari pinggir, beberapa kali gaman orang mengetuk mukanya. Pipa changklong ini berat lagi besar, tembakaunya juga menyala dan panas, sebelum berhasil merobohkan lawan, terpaksa Xiaoma harus menyelamatkan diri. Padahal Lan Lan sudah terdesak di bawah angin, jiwanya terancam, namun karena dirinya juga terlibat dalam keroyokan dua lawan tangguh, Jangan kata menolong Lan Lan, untuk mempertahankan diri sendiri saja sukar, mana mungkin membantu si Nona. Lan Lan berteriak pula dengan suara gemetar, apakah kalian tega membunuh aku agaknya Ling Leong Siang Kiam sudah tergembleng sebagai Al-Kojo yang tidak kenal kasihan terhadap korban yang harus dibunuhnya, meski Seng Korban adalah seorang gadis jelita yang molek. Cahaya pedang emas berputar kencang serapat jala, jalan mundur Lan Lan tercegat dan buntu, sementara cahaya pedang perak menusuk turun naik dengan gerakan lurus seperti ular mematuk, gelagatnya dada Lan Lan yang montok kenyal itu bakal tertusuk bolong oleh pedangnya. Untunglah pada saat kritis itu, mendadak suara Cunggo Taya berkemandang, Pertahankan jiwanya, begitu suara majikan berkemandang, pedang perak pun berhenti, bukan mengancam dada tapi menungging ke atas mengancam tengah alis Lan Lan. Suara Cunggo Taya berkemandang lagi, yang kuinginkan adalah orang dalam tandu itu, Ling Leong Siang Kiam bertanya berbareng, ingin mati atau yang masih hidup hanya sepatah kata jawaban Cunggo Taya, bunuh sesuai namanya Gunung Serigala, maka warga atau penduduk yang bertempat tinggal di Long San adalah manusia-manusia liar dan buas, jiwa sesama manusia mereka anggap sebagai rumput liar yang tumbuh di mana-mana, apalagi Cunggo Taya sudah bilang bunuh, maka jiwa orang itu tidak ada ampun lagi. Demikian halnya nasib yang menimpal Lan-Lan dan adiknya. Dalam keadaan awak sendiri terdersak, Xiaoma hanya dapat menonton meski harus mempertahankan diri dari rangsukan kakek penyapu kembang yang dibantu Pokken. Padahal ia sudah berjanji dan bertanggung jawab untuk mengawal, melindungi Lan-Lan dan adiknya melewati Long San. Untuk keselamatan gadis Sayu dan adiknya ini, Xiaoma sudah banyak mengucurkan keringat dan mengalirkan darah. Namun betapapun perkasa dirinya, tidak lebih hanya sebagai manusia biasa, bukan manusia super, bukan malaikat apalagi dewa. Sebagai manusia biasa, betapapun tenaganya terbatas, dalam tata kehidupan manusia di dunia ini, seringkali menghadapi masalah pelik dan kejadian yang apa boleh buat. Kalau orang menghadapi persoalan seperti ini, mengucurkan keringat tidak berguna, mengalirkan air matel, tidak berfaedah, apalagi menumpahkan darah, jelas juga tidak bermanfaat. Perintah Chunggo Taiya disambut keempat pemikul tandu yang kekar besar itu dengan mencabut senjata masing-masing. Di tengah gerungan murka keempat orang gede ini, empat batang golok dan dua pedang serempak menusuk dan membacok tandu, tusukan dilakukan dari empat sudut yang berlawanan, bacokan dilakukan dari dua arah sisi kanan dan kiri. Ke arah manapun si pasien dalam tandu menyingkir, disergap serangan serempak serapat itu, jelas sukar. Menyelamatkan diri, umpama pasien itu segagah naga dan segarang harimau juga takkan mungkin menghindari enam batang senjata tajam yang menyerang sekaligus. Apalagi pasien dalam tandu mengidap sakit yang parah, keadaannya payah, mengangkat tangan sendiri saja tidak mampu lagi, mana mungkin menyelamatkan dirinya. Lan-Lan yang terdesak mudur menjadi lulai, dengan dua tangannya ia mendekat muka, tidak tega melihat nasib adiknya yang sekarat dalam tandu dihujani serangan segencar itu, umpama tidak mati seketika, keadaannya tentu amat mengenaskan dengan tubuh yang tidak utuh lagi. Biasanya perempuan mendekat muka karena tidak tega menyaksikan sesuatu peristiwa yang mengerikan atau menakutkan, lucu ke Lan-Lan mendekat muka, jari-jari tangannya ternyata tidak rapat, dari sela-sela jari yang renggang, diam-diam matanya mengintip keluar. Hatinya menduga setelah dihujani serangan golok dan pedang, darah tentu munkrat dan mengalir keluar dari tandu, namun kenyataan tidak demikian, setelah golok dan pedang membuat tandu itu berantakan, keadaan ternyata tetap sungi, tiada jeritan juga tidak tampak adanya darah yang leleh keluar. Keruan para penyergap yang bersenjata golok dan pedang itu tercengang, berubah air muka mereka, kaki tangan menjadi kaku. Sekejap kemudian, terdengar suara peletak-pletok dari dalam tandu, lalu enam orang yang menyergap dengan serangan ganas itu menyurut mundur seraya menarik senjata masing-masing. Empat golok besar lagi tebal itu terbuat dari baja murni dan terasa tajam dan runcing, namun ujung golok mereka kini sudah buntung menjadi tumpul, sudah patah bagian ujungnya. Demikian pula sepasang pedang ling liok siang kiam juga buntung. Maka berkumandanglah tawa dingin cunggol tayah, hektometer, tidak luput dugaanku, kau pura-pura sakit, padahal memiliki kungfu yang hebat dan tinggi, lalu suaranya menjadi kering dan keras, panah begitu suara menjepret terdengar, anak panah pun berhamburan selebat hujan deras, seluruhnya memberondong ke arah tandu. Keadaan amat gawat, namun dari dalam tandu tetap tidak kelihatan reaksi apa-apa, secara nyata, anak panah yang menancap di tandu mendadak mencelak jatuh berhamburan, panah itu ternyata patah, ujung anak panah yang terbuat dari baja ternyata sudah putus seluruhnya. Entah di mana anak panah yang terbuat dari baja campur tembaga itu, sekonyong-konyong ramailah suara ser, ser, yang melengking memecah udara keluar dari tandu, lalu tampak puluhan larik sinar dingin meluncur dengan kecepatan kilat melaju ke arah deretan jendela kecil di atas dinding di kanan kiri kerai mutiara itu. Lalu terdengarlah jeritan mengerikan dari balik ginding, darah munkrat dan bola mata pun terpanah putah. Mereka yang hadir dalam pendopo menyaksikan secara nyata seluruh kejadian dari awal hingga akhir. Terutama si Yauma menyaksikan dari jarak yang paling dekat, sesaat dia berdiri melenggong, sukar ia menjelaskan bagaimana perasaan hatinya saat itu. Baru sekarang si Yauma sadar, dengan mencucurkan keringat dan mengalirkan darah, ia bersama kawan-kawannya melindungi seorang yang dikatakan sakit keras, demi menunaikan tugas, adu jiwa pun sudah dilakoni. Ternyata si pasien yang dilindunginya seorang kosin yang memiliki kemampuan luar biasa, kenyataan sudah membuktikan, bocah yang dikatakan sedang sakit ternyata memiliki ilmu silat yang tiada taranya. Si Yauma menjadi tidak mengerti, orang memiliki kungfu setinggi ini, kenapa pura-pura sakit keras dan terima mendekam dalam tandu tanpa kena angin? Dengan lan-lan yang ayu jelita sebagai umpan, Si Yauma dipancing menjadi pengawal dan melindunginya naik ke longsan dengan alasan mencari obat di negeri barat, ada rencana apa dibalik semua kejadian ini? Lamunan Si Yauma mendadak terjaga oleh bentakan cunggu tayah yang keras menggelegar, berhenti pertarungan sengit yang tengah berlangsung pun berhenti. Setelah melihat kenyataan dan sadar apa yang telah terjadi, dirinya ditipu dan dijadikan alat belaka, sudah tentu Si Yauma tidak mau menjuar jiwa dan berkorban percuma. Beberapa hari ini, dirinya mirip seekor keledai yang ditutup matanya dan digiring berputar-putar menggiling beras. Siang Bugi juga menghentikan aksinya, gejolak perasaannya tidak banyak beda dengan rasa penasaran yang menggelitik sanubari Si Yauma di longsan, apa yang diucapkan cunggu tayah adalah perintah, maka anak buahnya tiada yang berani membangkang, mereka pun berhenti bergerak dan mundur ke pinggir. Pendopo besar itu menjadi hening lelap, agak lama kemudian baru Lan Lan menghela nafas dan berkata, Tadi sudah ku peringatkan kepada kalian, jangan mengganggu adikku yang ada dalam tandu, kenapa kalian mengabaikan peringatanku orang dalam tandu terdengar sedang batuk. Cunggu tayah menjengik dingin, nah, Seng Naga terpaksa menampakkan ekornya, kenapa masih pura-pura sakit kenyataan dia memang sakit, ujar Lan Lan tegas. Sakit apa tanya cunggu tayah? Sakit hati, parahkah penyakitnya sudah tentu parah, tapi ada obat mujarab yang dapat mengobatinya, Batinya, 0, obat apa yang diinginkan obat mujarab yang kemaksud ada di seberang gunung di sebelah barat sana, tepatnya di mana baiklah, agaknya sudah tiba saatnya aku berterus terang dan bicara secara gamblang. Obat mujarab yang kami inginkan sebenarnya berada di sini, bahwa kita terimakah sudutkan hingga kedudukan kita sekarang dalam posisi yang tersudut ini memang sudah kami rencanakan, supaya kau beranggapan, kami hanyalah lawan lemah dan terpaksa mandah kau giring kemari, EHM, kau merancang muslihat dengan tujuan menemui aku Lan Lan manggut-manggut. Kini kalian sudah di sini, sudah berhadapan denganku, demikian ucap cunggu tayah. Kenapa masih main sembunyi, cobalah suruh dia keluar, baik, akan ku tanya kepadanya, kata Lan Lan sambil mendekati tandu, lalu bertanya dengan suara perlahan, cunggu tayah minta kau keluar menemuinya, bagaimana pendapatmu orang dalam tandu bersuara perlahan, Tidak jelas apa yang diucapkannya, namun Lan Lan mengulur tangannya sehingga tangan orang ini memegang tangannya, lalu ia memapahnya turun dari tandu. Yang keluar memang pemuda yang dilihat si Yauma dalam kamar di Hotel Damai kemarin. Wajahnya kelihatan pucat seperti tidak berdarah sedikitpun. Di bulan sembilan yang panas ini, tubuhnya dibungkis mantel tebal berbulu rase, namun tidak kelihatan merasa gerah atau berkeringat. Mantel bulu itu amat lebar dan panjang sehingga separoh wajahnya tertutup, namun orang dapat melihat sepasang matanya yang jeli dan tajam dinaungi sepasang alis yang tegak dan gagah, meski pucat, wajahnya kelihatan bersih. Lan Lan mengawasinya penuh ibadah dan lembut, katanya dengan nada prihatin, dapatkah kau berjalan pemuda itu manggut-manggut sambil beranjak maju beberapa langkah, perlahan pula ia mengangkat kepala. Memandang ke arah kerai mutiara, lalu berkumandang suaranya yang lemah, kau sudah melihatku kelihatannya kau memang sedang sakit, bergemas suara cunggotaya, bagaimana reaksi mimik mukanya, orang tidak melihat jelas karena jarak teramat jauh, namun dari suaranya, orang merasakan haru dan kasihan, ucapan untuk menenteramkan dan menahan gejolak hati. Pemuda itu berkata, Sayang sekali, kau sudah melihatku, sebaliknya aku tidak melihat dirimu, kenapa kau tidak kemari saja ya, aku ingin bicara denganmu dari dekat, sembari bicara, kakinya beranjak ke depan, meski perlahan namun langkahnya tidak berhenti setiba di undakan batu. Siapa berani menginjak undakan batu, bunuh habis semua. Seakan-akan pemuda ini tidak peduli, atau memang tidak pernah mendengar larangan serius ini. Padahal dari jendela kecil di deretan dua sisi kerai mutiara itu, bermunculan ujung anak panah yang siap dibidikkan ke arahnya, tapi pemuda ini seperti tidak sadar bahwa bahaya tengah mengancam jiwanya, dengan tak acuh ia tetap melangkah ke sana. Pok Ken, Bu Chi Tong Chu, Ling Leong Siang Kiam dan para pemikul Tandu siap bertindak bila di perintah Seng Majikan, seperti tidak dianggap kehadirannya di pendopo ini. Ternyata Pok Ken dan kawan-kawannya tidak berani bereaksi, tanpa perintah Chung Go Taya, mereka tidak berani sembarang bertindak. Diam-diam mereka menduga, apakah Chung Go Taya akan melabrak sendiri pemuda ini? Mereka maklum, di Long San, Chung Go Taya diakui sebagai jago kosan yang tiada bandingnya, adalah logis kalau hanya Chung Go Taya saja yang mampu menghadapi pemuda penyakitan yang liai ini. Pada masa ini, rasanya susah dicari tokoh silat yang memiliki hikang setaraf yang dikuasai oleh Chung Go Taya. Tapi dari kekuatan si pemuda mematahkan senjata dan panah, dapat dibayangkan bahwa bocah ini memiliki lukang yang amat tangguh pula, pemuda yang satu ini ibarat seekor naga sakti yang jarang menampakkan diri, betapa tinggi ilmu silatnya, sukar orang menjajakinya. Siapakah pemenang duel antara Chung Go Taya dengan pemuda penyakitan ini? Tiada orang bisa meramalkan. Tapi telapak tangan setiap hadirin berkeringat karena tegang. Mereka boleh tidak peduli pihak mana yang akan menang dalam duel nanti, yang pasti pertarungan kedua jago kosan ini tentu amat seru, dasyat dan menegangkan, selama berkecimpung di Kang O, belum pernah mereka mengalami atau menyaksikan pertarungan hebat yang susah dibayangkan sebelumnya. Kini pemuda penyakitan itu sudah tak jauh di luar kerai mutiara, anehnya Chung Go Taya tetap bercokol di tempatnya tanpa gerak, tidak bersuara. Naga-naganya Raja Serigala ini sudah membuat perhitungan dan yakin bahwa dirinya pasti menang, maka ia bersikap kalem saja. Tinsu Siauma tergenggam merat, dalam hati ia bertanya pada diri sendiri, pemuda ini berani kesana dan tidak apa-apa, kenapa aku harus takut? Kenapa aku terima dijadikan keledai dungu yang diperalat belaka? Persoalan lain, Siauma boleh bersabar, harus menekan emosi, umpama perutnya harus kelaparan, badan babak belur dihajar orang, kantong kempes, ia bisa bersabar, tidak peduli. Tapi penasaran karena merasa dirinya dikibuli sungguh tidak terlampia sebelum dirinya berkelahi dengan sengit. Ada sementara orang di dunia ini, meski jiwa harus melayang dan badan hancur, dirinya tidak mau diremahkan, tidak mau diabaikan, Siauma adalah identik orang sejenis ini. Mendadak Siauma melompat jauh ke depan lalu menerjang ke arah kerai mutiara. Selincah kijang lompatannya yang jauh dan tangkas itu, hingga ia mendahului si pemuda menerobos kerai mutiara dan masuk ke sana, menubruk ke belakang meja besar lagi panjang itu. Orang banyak tidak menduga juga tidak memperhatikan aksi Siauma, karena pandangan mereka tertuju ke arah si pemuda penyakitan. Siauma bereaksi secara kilat, tahu-tahu ia sudah menerobos masuk dan berdiri di hadapan sungguh tayah. Manusia kalau usianya sudah lanjut, wajah, suara, watak dan tingkah lakunya sering berubah, ada kalanya seorang tua berubah menjadi eksentrik, berjiwa sempit dan senang menyendiri. Demikian halnya yang terjadi pada sungguh tayah, perubahannya juga terjadi secara menyolok. Beberapa tahun belakangan ini, kecuali Bu Chi Tong Chu yang bisutuli menjadi pembantunya yang setia dan dipercaya, Pokan yang tertua di antara kawanan serigala dan bergaul paling lama dengan raja yang berkuasa ini, dia toh tidak berani gegabah atau bertingkah di hadapannya, tanpa perintah jelas ya pun tidak berani masuk kebalik kerai mutiara itu. Ada larangan yang berbunyi, masuk selangkah tanpa izin, hukumannya cacah hancur tubuhnya. Betapa keras dan kukuh watak sungguh tayah, pasti tidak memberi ampun kepada Siauma yang berani melanggar pantangan ini. Mampukah Siauma melawan jurus serangannya yang dahsyat? Siauma juga siap menerjang ke sana bila perlu, biar dirinya bukan tandingan lawan, biar gugur di medan laga, ia lebih suka gugur bersama teman sejati. Setelah Siauma menerobos masuk ke dalam kerai mutiara dan berdiri di depan meja, ternyata cungguh tayah tetap duduk mematung di tempatnya tanpa bergerak. Ternyata setelah menerobos masuk Siauma malah berdiri kaku mirip patung, seperti kena sihir atau takjub melihat sesuatu di hadapannya, sesuatu yang ajaib atau kejadian yang amat mengejutkan hatinya. Adakah kekuatan geib yang mengandung magister selubung dalam kamar di balik kerai mutiara, maka Siauma yang kurang ajar dan menerobos menjadi kaku seperti batu? Mungkinkah cungguh tayah meyakinkan ilmu mukjizat yang dapat melumpuhkan lawannya tanpa ia sendiri bergerak? Banyak kejadian di dunia kadang sukar diterima secara wajar oleh nal manusia, namun secaranya tak terjadi dan sukar ditelah dan dijelaskan perkaranya. Demikian kejadian yang menimpas Siauma, mereka yang masih berada jauh di luar pasti berperasangka buruk dan menduga-duga secara negatif, rasa tegang dan takut menghantui sanubari mereka. Sambil mengenggam gagang pedannya, Siaang Bugi beranjak ke sana, selangkah demi selangkah ia berjalan dengan mantap dan berat, tidak cepat tapi tegap dan waspada. Hatinya takut setengah mati, badannya basah kuyuk. Oleh keringat dingin saking tegang, tapi Siaang Bugi bertekad dan dekat, apapun yang akan terjadi meski awak harus mampus dengan badan hancur juga tidak akan mundur. Tapi beberapa tindak menjelang ia menyelingap ke dalam kerai mutiara, mendadak dilihatnya Siauma mulai bergerak. Siauma bukan disihir, juga tidak menjadi patung, keadaannya masih segar bugar, bebas dan wajar bergerak. Bahwa dia berdiri mematung sekian saat di depan meja bukan karena dibekuk musuh dengan ilmu mujizat, soalnya secara nyata dan tak terduga ia menghadapi peristiwa besar yang luar biasa, kejadian yang sukar diterima oleh nalar sehat. Begitu menerobos ke dalam kerai mutiara, Siauma melihat dan mendapatkan tokoh perselatan yang disegani dan ditakuti kaum bulim ternyata sudah ajal, bukan saja orang ini sudah mati, tubuh orang malah sudah kaku, sudah kering, namun tidak membusuk, ini menandakan bahwa kematian orang ini sudah cukup lama berselang. Asap dupa wangi mengekul dalam ruang di balik kerai mutiara, sungguh tak ia terus bercokol dengan gayanya yang angker di singgah sananya, tidak bergerak tidak bisa bersuara, karena sekujir badan sudah kaku dan mengering. Demikian pula kulit mukanya sudah mengering, mengkeret dan berkerut-merut. Wajah yang dahulu kering berwibawa kini menjadi seram menakutkan. Sukar orang menentukan sudah berapa lama orang ini meninggal, bahwa jenazahnya masih utuh dan tidak membusuk, karena sekujur jasadnya dipoles sejenis obat khusus, hingga tubuhnya tetap utuh meski kematian sudah merenggut nyawanya sejak beberapa waktu yang lalu. Bahwa jenazah Cunggou Taiga dipertahankan utuh dan bercokol di singgah sana untuk memberikan perintah, ini menandakan di balik peristiwa ini ada dalangnya, seseorang menggunakan kedok Cunggou Taiga untuk memberi perintah dan memegang tampuk pimpinan dan kekuasaan di seluruh wilayah Longsan. Suara orang yang menirukan suara Cunggou Taiga tadi jelas adalah tokoh misterius yang memegang peranan di belakang layar, bukan mustahil dialah perencana kejahatan dengan tuasnya Cunggou Taiga sebagai langkah pertama untuk mengejar cita-citanya menguasai Gunung Serigala. Untuk menjaga dan mempertahankan rahasia dirinya yang berperan di belakang layar, dan supaya kematian Cunggou Taiga tidak diketahui orang lain, maka orang dilarang mendekati dirinya dalam jarak dua tombak, mulai undakan batu kaca, ruang di mana jenazah Cunggou Taiga masih kelihatan bercokol juga ditutup dengan kerai mutiara, sehingga dalam jarak dua puluhan tombak orang sukar melihat jelas keadaan sebenarnya. Orang yang dipercaya adalah Bucitongcu, sesuai nama julukannya, orang Bisutuli ini jelas tidak akan membocorkan rahasianya, apalagi dia buta huruf, celakanya orang Bisutuli ini berotak tumpul, kecuali belajar ilmu silat, dia tidak punya keinginan, cita-cita maupun nafsu. Sekarang siyaumah maklum, kenapa Tio Gongcu nekat menerjang ke depan meski besar sekali resiko yang harus dihadapinya. Kenyataan jiwanya melayang sebelum berhasil membongkar rahasia busuk ini. Sejak dilahirkan Tio Gongcu memang memiliki pembawaan luar biasa, terutama sepasang bola matanya, makin tumbuh dewasa ia memperoleh gemblengan luar biasa. Maklum sepasang telinganya Tuli, maka ia melatih kedua matanya lebih tajam dari meti manusia umumnya. Dikala kerai mutiara terguncang karena suara berhenti cunggau tanya yang ngantang tadi, metl, Tio Gongcu yang jeli menangkap adanya muslihat dibalik permainan sandiwara yang belum diketahui orang. Manusia kalau bicara pakai mulut menggerakan bibir, tapi orang bercokol di kursi kebesaran dibalik kerai mutiara tidak kelihatan bergerak, mulutnya tetap bungkam, bibir pun tetap tidak bergerak. Padahal untuk mengucap sepatah kata berhenti orang harus membuka lebar mulutnya, apalagi suaranya yang begitu lantang dan mendengung. Berhasil membuka rahasia orang, Tio Gongcu lantas sadar bahwa orang yang bercokol di kursi dibalik kerai mutiara itu hanyalah sesosok mayat manusia yang sengaja dibuat pajangan untuk mengelabui orang banyak. Saking terburu nafsu ingin membongkar kedok dan rahasia orang, Tio Gongcu lupa kalau benar orang yang duduk di kursi itu sudah mati, mana mungkin bisa bicara, namun kenyataan suara lantang itu bergema dalam pendopo ini, itu berarti ada seseorang bersembunyi dan memegang rol dalam kasus ini. Karena Tio Gongcu tahu rahasia orang, sudah tentu orang itu tidak memberi ampun kepadanya. Lama si yaumah menjubelek tanpa bergerak atau bersuara, hatinya sedih dan pilu, perasaannya sukar dilukukiskan dan dilimpahkan, sedih bagi nasib seng raja yang berkuasa di longsan, pilu demi kematian kawan sejati, penasaran bagi manusia umumnya. Betapapun besar kekuasaan seseorang di masa hidup, setelah mati dengan mudah ia akan dibuat mainan oleh orang hidup. Setelah menghela napas si yaumah bergerak perlahan. Membalik tubuh, waktu ia mengangkat kepala lagi, pandangannya bentrok dengan metu seseorang, rona metu orang ini menampilkan rasa duka lara yang mendalam. Pemuda penyakitan yang masih teka teki asal lusungnya ini berdiri mematung di belakangnya, berdiri menjubelek mengawasi jenazah cunggau tayah, wajah yang pucat dan bersih tampak basah oleh air metu yang bercucuran. Tidak kuat si yaumah menahan rasa ingin tahu hatinya, maka ia bertanya, siapa kau sebetulnya pemuda itu diam saja, seperti tidak mendengar pertanyaannya. Aku menduga kau bukan si lan sebagaimana yang dikatakan lan-lan, apalagi adik kandungnya. Nama aslimu juga pasti bukan lan kihun, mendadak bersinar bola metu si yaumah. Apa kau bukan si cu pemuda itu tetap diam, tidak menanggapi pertanyaan si yaumah, tapi perlahan bertekuk lutut lalu menyembah di hadapan cunggau tayah. Melihat kelakuannya, si yaumah sadar dan mengerti, hi, kiranya kau adalah putranya, betul, seorang berkata perlahan di belakang si yaumah memang dia putra tunggal cunggau tayah, namanya cuhun. Terima kasih telah menonton!